Selamat datang di channel Ikebana Lucy, saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo, memakai wadahnya keramik, bentuknya seperti donat, dia ada bolongnya dua untuk bunganya disini ya, tapi saya akan pakai satu, lalu saya akan sedikit miringin, jadi gak frontal bulat begini, miring sedikit, biar ada genit sedikit ya, Nah, bahannya saya punya amaranthus, amaranthus biasanya warnanya kan merah ya, hari ini saya dapat kecoklatan, cantik sekali, yang kita pakai amaranthus disini, ini saya sudah pasang foam, oke, lalu satu lagi, saya pakai dua amaranthusnya, Lalu saya punya ranting, ada daunnya ini, saya belum tahu nih namanya apa, tapi rantingnya bagus sekali, dynamic sekali, dan dia awet ya, ini saya ambil dari kebun saya, saya akan pakai dia sebagai dramanya, Atau aksennya, karena lengkungannya cantik sekali, disini saya sudah kasih kawat, jadi saya bisa tekuk-tekuk, oke, dari depan seperti ini ya, nah, lalu saya akan pakai, bunga utamanya bunga rose, bunga rose nya warnanya salem ya, Seperti biasa kita pakai yang pendek, smile, dia agak di dalam, lalu yang lebih panjang, dia ke depan, ini juga sudah saya kasih kawat ya, ke depan dia smile juga, Nah, seperti itu kalau dari depannya, ya, dia tutup ada jarak, kalau kita lihat dari samping, bunganya maju ke depan, ranting saya ada di belakang, ya, jadi pergerakannya cukup luas, Lalu saya akan pakai daun disini, daun iris, karena disini tidak ada hijau-hijau, saya akan pakai sedikit hijau-hijau disini, daun irisnya, mengikuti lengkungannya, Seperti lengkungannya si amaratus, lengkungannya si ranting, saya akan pakai dua, yang satu kecil aja, daunnya iris yang satu ini sudah agak kekuning-kuningan, sudah agak lama ya, Tapi justru cantik, karena ada kuning-kuningnya ini, dia matching sekali dengan amaratusnya, coba kita pakai disini, Ya, daun irisnya yang kecil di belakang, Lalu saya punya kalatea, warnanya cerah sekali, jadi saya akan pakai dia, supaya dia tambah cerah warnanya, Sedikit aja, Sayangnya amaratus ini agak kurang tahan lama, Ini sudah mulai agak menunduk, Tetapi warnanya masih cakep, Ya, lalu saya ada rote bag yang kering, Saya pakai untuk warnanya, Ya, saya pakai yang lebih panjang disini, Yang lebih pendek di belakang, Ya, jadi warnanya kontras ya, Jadi amaratusnya disini, warnanya lucu sekali, Dia cocok dengan wadahnya ya, karena siluet wadahnya ini kan bulat, Jadi disini dia, dinamis sekali, ini slanting ya, Jadi mengikuti bentuk bulat si wadahnya, Jadi wadahnya ini adalah inspirasi pertamanya, Lalu melihat bunga amaratusnya, warnanya juga cocok, bentuk siluetnya juga cocok, Makanya saya rangkai, rangkaian jukanya slanting, ya, Jadi sudah selesai rangkaian juka hari ini, Jika suka dengan channel saya, Bisa di like, share, dan di subscribe, Terima kasih, Terima kasih,